Di Indonesia saat ini sebetulnya kalau jumlah pelanggan itu dihitung dalam jumlah SIM card yang beredar di pasar itu sudah jauh melebihi jumlah penduduk Indonesia. Jadi sudah melebihi jumlah penduduk Indonesia yang sekarang mungkin di kisaran angka 270 juta. Jadi memang penetrasi SIM card yang ada di pasar itu sudah lebih dari 100%. Jadi kalau kita bicara bagaimana dengan mana-mana pelanggan jumlah pelanggan yang boleh dibilang itu pelanggan yang belum memiliki SIM card itu sudah sangat sedikit. Jadi boleh dibilang bahwa market itu kalau dihitung dari jumlah SIM card itu sudah mencapai saturasi. Sehingga di sini peluang baik itu bagi Excel maupun operator yang lainnya untuk mendapatkan pasar baru atau mendapatkan pelanggan ya satu kita harus menjaga supaya pelanggan yang sudah di dalam jaringan kita atau yang sudah menjadi pelanggan kita itu tidak keluar. Tidak germ gitu ya atau pindah ke tempat lain. Kemudian yang kedua tentu harus menyediakan inovasi-inovasi yang menarik sehingga membuat mereka yang sekarang misalnya kalau pelanggan Excel yang sedang dititipkan di telekomsel atau di smartphone itu bisa melirik gitu ya oh kelayanan kita gitu ya. Kemudian bisa kita tarik gitu kemudian yang ketiga yang tidak yang menurut saya juga penting adalah memastikan bahwa customer experience itu bisa terjaga dengan baik ya. Menurut saya sekarang semua operator itu sudah sewajarnya memberikan fokus yang lebih dalam terhadap customer experience sebagai value proposition untuk berkompetisi di market daripada hanya sekedar price game sebetulnya karena kalau price game atau price war itu sebetulnya tidak sehat untuk semua pelaku dan juga tidak sehat untuk industri. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana kami caranya memprosesan dan menambah pelanggan ya tetap berinovasi sekarang ini selain layanan mobile kami sudah memasuki arena baru yaitu arena konvergensi di mana kami memberikan layanan convergence untuk layanan mobile dan layanan fixed broadband ya jadi memberikan satu experience baru di mana mereka bisa menjadi pelanggan untuk fixed broadband maupun mobile broadband dalam satu account seperti itu ya dalam satu account. Kemudian juga kita menyasar juga bukan hanya consumer atau B2C tapi juga untuk layanan B2B ya. Jadi untuk layanan B2B ini meningkatkan pangsa pasar untuk enterprise ya yang salah satunya sekarang ini yang lagi digalakan adalah layanan IoT ya karena kami lihat bahwa layanan IoT ini yang akan membuat pasar telekomunikasi itu bisa membesar di luar dari jumlah penduduk seperti itu. Bahkan tadi kalau jumlah penduduk sudah mentok gitu ya jadi kita harus menyasar pasar IoT sehingga nanti kalau kita bicara mengenai pelanggan itu yang dihitung itu bukan cuma jumlah jumlah manusia atau populasi. Kemudian juga tetap infrastruktur karena kalau infrastruktur itu adalah merupakan tulang punggung dari layanan satu operasi telekomunikasi jadi infrastruktur itu harus terus dibangun ditingkatkan sesuai dengan permintaan pelanggan ya karena kita sudah kita juga tahu bahwa dengan pandemi itu mengakselerasi kebutuhan internet yang lebih tinggi bukan saja dari sisi apa kecepatan tapi juga juga relaibilitas ya kemudian juga apa namanya cakupan dan juga penetrasi yang lebih dalam ke gedung-gedung ataupun perumahan jadi kira-kira seperti itu jadi secara singkat inovasi inovasi layanan kemudian juga customer experience ini kira-kira akan ada experience apa gitu Bu buat para pelanggan Excel Asiata gitu Bu konferensi seperti apa gitu yang akan dirasakan nanti. Ya jadi kalau yang akan dirasakan adalah dengan layanan konferensi yang kami tahun lalu itu sudah meluncurkan produk yang namanya Excel 1 ya layanan konferensi pertama di market sini di Indonesia. Nah jadi kalau sekarang itu pelanggan itu tidak harus ribet gitu ya mengatur pemakaian kuota untuk anggota keluarganya dan juga kebutuhan internet wafai di rumah karena itu bisa diberikan dalam satu layanan yang terintegrasi melalui aplikasi aplikasi MyExcel kami gitu jadi experience itu seamless secara digital ya dan billingnya itu tidak harus ribet banyak apa namanya bill atau kuota atau tagihan yang harus di handle oleh pelanggan karena semua sekarang terintegrasi ya jadi untuk kebutuhan untuk device mobile-nya maupun untuk internet di rumah dan nanti kedepannya juga tidak hanya untuk layanan data tapi juga bisa dikembangkan untuk layanan lainnya misalnya untuk kebutuhan security ya atau surveillance di rumah gitu jadi merambah ke dalam layanan yang di luar dari hanya layanan data. seperti itu lebih simpel bagi pelanggan ya Bu ya sebelum kita lanjutkan kita kembali lagi mencoba menghubungi Pak Usman Kansong Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika selamat sore Pak Usman Kansong selamat sore apa sudah terdengar suara saya ya Pak jelas Pak silahkan kita kembali speech-nya Pak ya baik terima kasih selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu namo budaya salam kebajikan shalom salam sehat salam sejahtera buat kita sekalian yang saya hormati CEO Telkom Indonesia Bapak Ririk Andrian Shah CEO Indosat Bapak Pikram Sina CEO XL tadi saya ikut mendengarkan Ibu Dian Siswarini para panelis Ibu Bapak hadirin sekalian peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 ini digelar di tengah dinamika politik dan disrupsi supply change yang terjadi secara global akan tetapi Indonesia berpekat kuat untuk mengambil posisi optimistis melalui peringatan HUD ke 77 Republik Indonesia yang bertema pulih lebih cepat bangkit lebih kuat Indonesia mendorong penguatan sendi-sendi nation state di tengah masyarakat bangsa dan negara untuk mendorong soliditas dan kemajuan bangsa salah satu sektor yang terus kita dorong pengembangannya adalah industri telekomunikasi nasional sejarah industri telekomunikasi nasional telah dimulai sejak pembentukan perusahaan umum telekomunikasi atau PRUMTEL pada 1984 yang kemudian diubah menjadi PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom mulai tahun 1991 era reformasi menjadi momentum disahkannya undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi yang menandai dimulainya masa kompetisi dan reformasi industri telekomunikasi nasional yang lebih terbuka terjadi internasionalisasi atau globalisasi industri telekomunikasi nasional melalui penanaman modal asing atau pembelian saham seperti dalam komposisi kepemilikan operator telekomunikasi Telkomsel dan Indosat di era digital dilakukan adaptasi dalam industri telekomunikasi nasional seperti terlihat dari Telkom yang sejak 2009 pengembangkan sektor telekomunikasi information dan media entertainment untuk kemudian di tahun-tahun berikutnya melakukan ekspansi lebih jauh ke bisnis digital Kementerian Komunikasi dan Informatika pun terus melakukan upaya penataan spektrum frekuensi untuk memungkinkan pengadopsian teknologi telekomunikasi termutahir seperti 5G agar dapat diimplementasikan di Indonesia Pada tahun 2021 lalu kami telah menerbitkan surat keterangan layak operasi atau SKLO layanan 5G di Indonesia kepada tiga operator seluler yakni Telkomsel, Indosat, dan XL Asiata 5G showcase dan 5G experience pun telah digelar di berbagai event nasional maupun internasional termasuk dalam gelaran PON ke-20 Papua dan MotoGP Mandalika serta direncanakan juga akan digelar dalam KTT G20 di Bali November mendatang Di era modern ketika efisiensi dan efektivitas untuk operasional perusahaan menjadi vital Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 juga telah memberi persetujuan penggabungan antara PT Indosat dan PT Hachison 3 Indonesia Persetujuan tersebut diberikan untuk memperkuat kapital, structure, dan pengembangan layanan telekomunikasi nasional Metamorfosis dan konsolidasi industri telekomunikasi nasional seperti yang telah diuraikan di atas menjadi modal dan starting point yang baik untuk terus mengembangkan geliat konektivitas nasional pasca 77 tahun keberdekaan Kementerian Kominfo sebagai regulator atau fasilitator dan juga akselerator transformasi digital Indonesia terus melakukan pembangunan infrastruktur digital nasional dari hulu hingga hilir Terkhusus pada sektor hulu infrastruktur digital digelar melalui tiga layers Pertama lapisan backbone melalui penggelaran jaringan fiber optic sebagai tulang punggung konektivitas nasional yang hingga kini mencapai 459.111 kilometer Terdiri dari 446.712 jaringan fiber optic yang digelar oleh Opsel atau operator seluler operator telekomunikasi dan 12.399 kilometer jaringan fiber optic Pala Paring yang digelar oleh Bakti Kominfo Bahkan ke depan akan terus dibangun konektivitas fiber optic melalui Pala Paring integrasi sepanjang 12.083 kilometer untuk menyambungkan titik-titik fiber optic yang belum terhubung Yang kedua lapisan middle mile melalui pendaya gunaan satelit atau microwave link dan fiber link untuk menyediakan akses telekomunikasi dan internet Pada 2023 mendatang ditargetkan peluncuran dua high throughout satellite Yaitu satelit Satria 1 dan hot backup satellite Dengan kapasitas gabungan sebesar 300 gigabyte per second 300 gigabyte per second Kedua satelit ini akan menyediakan akses internet untuk 15.000 fasilitas umum di seluruh penjuru negeri Proyek Satria 1 secara khusus telah didombatkan sebagai telekom deal of the year Dalam gelaran IG Global Awards 2021 atas kesepakatan pembiayaan dan financial greenfield yang impresif Dan ketiga lapisan last mile melalui pembangunan base transfer station atau BTS BTS di 12.548 kelurahan serta desa di Indonesia Dari total 83.218 kelurahan desa di Indonesia yang belum terjangkau oleh konektivitas 4G yang diharapkan Dapat rampung pada 2024 Sementara itu infrastruktur digital di sektor hilir mencakup pembangunan pusat data nasional Yang dilakukan secara bertahap di empat lokasi Yakni Batam, Bekasi, Ibu Kota Negara Baru, Nusantara, dan Labuan Bajo Melalui kehadiran infrastruktur digital yang merata Maka dapat semakin didukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia Yang diproyeksikan terus meningkat dari tahun 2021 lalu Sebesar 70 miliar dolar Amerika Serikat berdasarkan Gross Merchandise Value atau GMV GMV menjadi sebesar 146 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025 mendatang Ini berdasarkan data dari Google, Temasek, dan Bain pada tahun 2021 Peningkatan konsumen digital Indonesia juga meningkat hingga 21 juta orang selama pandemi hingga tahun 2022 Yang 72 persen diantaranya adalah konsumen digital baru tersebut berasal dari daerah non-metropolitan Tren yang sama juga terlihat di sektor UMKM Ketika sebagai kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto Indonesia Yang ini sebesar 61,97 persen pada tahun 2021 Terdapat peningkatan jumlah UMKM yang masuk ke ekosistem digital menjadi 19,5 juta UMKM pada Juni 2022 Tak hanya itu industri startup nasional juga menunjukkan pertumbuhan yang pesat Indonesia telah memiliki 2 Rikakorn, 10 Unicorn, serta sekitar 2.380 startup digital nasional Di berbagai bidang seperti ride-hailing, e-commerce, financial technology, health technology, hingga education technology Untuk mendapatkan dengan, untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital yang semakin cepat PT. Telkom Indonesia terus bertransformasi untuk menghadapi disrupsi digital Melalui berbagai pendekatan antara lain dengan melembangkan jaringan infrastruktur Memperkuat kapabilitas digital, serta melakukan inovasi di berbagai aspek Berbagai inisiatif tersebut mencakup mulai dari layanan telepon, layanan satelit telekomunikasi Pembangunan kabel laut, penggelaran layanan fixed broadband dan mobile broadband Pembangunan pusat data, layanan siaran televisi berbasis internet protokol atau IPTV Internet protokol televisyen, digital advertising, video streaming, gaming, digital payment, big data analytics, hingga internet of things Semangat Kementerian Kominfo dalam mendorong implementasi transformasi digital di tanah air Termanifestasi dalam berbagai upaya, baik itu melalui pemerataan infrastruktur dalam negeri Pengembangan kualitas SDM digital maupun dalam perancangan dan pelaksanaan regulasi yang sensitif Terhadap perubahan di era digital yang cepat Salah satunya melalui peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2020 Tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat Kementerian Kominfo menciptakan sebuah framework hukum untuk mewadahi penyelenggara sistem elektronik Serta melindungi pengguna platform digital di dalam negeri Serta melindungi pengguna platform digital negeri Upaya transformasi digital ini pun juga kian diperkuat melalui momentum digital economy working group DEWG pertama yang diampu oleh Indonesia Residensi G20 melalui DEWG G20 mengusung isu-isu penting dalam upaya transisi dunia menuju era digital Yang sekaligus mendukung pemulihan pasca pandemi COVID-19 Sesuai tema besar recover together, recover stronger Dalam hal ini DEWG mengangkat tiga isu prioritas untuk mendorong pembahasan Serta kolaborasi konkret antar negara anggota G20 dalam mewujudkan transformasi digital global Yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan Yaitu satu, pemulihan pasca pandemi COVID-19 dan konektivitas Atau connectivity and post-COVID-19 recovery Kedua, kecakapan digital dan literasi digital Atau digital skills and digital literacy Dan ketiga, arus data lintas batas negara Atau cross-border data flow Dan data free flow with trust Pada isu prioritas pertama, DEWG membahas pentingnya konektivitas digital sebagai elemen krusia Dalam ekspansi kegiatan ekonomi untuk pemulihan pasca COVID-19 Beberapa capaian yang dihasilkan oleh pembahasan isu pertama Antara lain, membahas pemanfaatan konektivitas digital di berbagai sektor Pelaksanaan G20 Digital Innovation Network Sebagai ruang temu pelaku industri digital Serta Digital Transformation Expo atau DTE Sebuah showcase transformasi digital global untuk negara anggota G20 Tak lupa dukungan untuk Smart Village dan Smart Island Suatu inisiatif dari International Telecommunication Union Atau ITU yang mendukung upaya mencapai konektivitas digital yang inklusif Pada isu prioritas kedua, DEWG mendorong pengembangan kecakapan dan kegiatan literasi digital Dalam meningkatkan kesiapan masyarakat dalam kegiatan ekonomi digital Upaya pembahasan isu ini tentunya merupakan salah satu manifestasi semangat transformasi digital Indonesia Di mana penyediaan infrastruktur digital dan laju inovasi teknologi Harus berjalan beriringan dengan pengembangan kualitas manusia yang memanfaatkan teknologi tersebut Dalam hal ini, DEWG mendukung penyusunan G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy Untuk mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia digital di negara anggota G20 Selain itu, pembahasan isu kedua ini diharapkan mencapai upaya meningkatkan kebijakan negara Mendukung pemanfaatan ekosistem digital yang inklusif Pada isu terakhir, DEWG mengedepankan diskusi mengenai tata kelola data dan masa depan arus data lintas batas Dunia tidak lagi bisa menghindari masa depan yang kian bertumbuh pada pemanfaatan data Atau data driven policy oleh berbagai institusi baik pemerintah maupun privat Oleh karena itu, pembahasan isu data free flow with trust dan cross-border data flow pada pertemuan DEWG menjadi hal esensial DEWG mendorong tatanan tata kelola data dengan memfasilitasi diskusi antar negara anggota G20 Melalui multi-stakeholder workshop untuk mengidentifikasi commonalities, complementarities Serta elemen konvergensi dalam mendorong interoperabilitas data untuk menghadirkan arus data lintas batas yang terpercaya Termasuk prinsip-prinsipnya yakni fairness, lawfulness, transparansi dan sampai batas tertentu reciprocity Sebagai penutup, di era perlombaan digital yang kian pesat, Kementerian Kominfo percaya bahwa kolaborasi merupakan elemen utama dalam menciptakan pencapaian digital yang historis Hal ini dibuktikan bahwa dunia semakin terhubung bersama bergerak ke arah yang sama Namun kita masih harus terus bekerja sama sepenuhnya melihat potensi dan manfaat yang dapat dihasilkan dari upaya kolektif dalam memwujudkan transformasi dunia digital Oleh karena itu, pada kesempatan momen kemerdekaan ini, saya ingin mengobarkan semangat perjuangan kita semua di sini Baik operator telekomunikasi, pengamat, serta pelaku industri untuk bersama menguatkan sektor telekomunikasi nasional menuju Indonesia terkoneksi Makin digital, makin maju Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Shanti, Shanti, Shanti Om Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat buat kita Sekalian Baik, terima kasih Pak Usman Kasong Bapak sebelum meninggalkan diskusi, saya boleh tanya satu pertanyaan aja Pak Tadi udah Bapak jelaskan Di 77 tahun Indonesia ini ada banyak infrastruktur yang sudah sedang dan akan dibangun oleh pemerintah gitu Untuk mendukung industri digital terutama Di sisi lain bagaimana sebenarnya keterjangkauan terhadap masyarakat kita Terutama di kelas bawah ini Pak Daerah 3T Tertinggal, terluar Itu bagaimana perluasan keterjangkauannya Pak Dengan berbagai infrastruktur tadi Pak Baik, Presiden sudah menggariskan No one left behind Artinya jangan sampai ada masyarakat Indonesia Satupun yang tertinggal yang tidak bisa menikmati teknologi digital Karena itu tadi seperti sudah saya sampaikan kita menggelar fiber optic Kemudian di tingkat middle mile Kemudian juga BTS Itu kita gelar Nah, sebagai data untuk BTS atau BTS Base Transhaver Station Pada semester tahun Semester pertama tahun 2022 secara kumulatif Kita sudah menggelar BTS di 3816 lokasi ini oleh Bakti Artinya di daerah 3T tadi Ya, jadi BTS yang existing Pembangunannya sudah dimulai tahun 2015 sampai 2020 Ada 1682 lokasi Nah, BTS baru yang dibangun mulai 2020 Ketika Presiden Jokowi mulai mencanangkan percepatan transformasi digital Bakti Kominfo sudah membangun 2.134 lokasi Kemudian kita punya target Sampai 31 Desember 2022 Bakti akan membangun BTS 4G Sebanyak 7.482 lokasi secara kumulatif Nah, jadi itu kira-kira data-datanya Ya, data-datanya yang sudah kita deploy Ya, sudah kita deploy BTS-BTS Untuk mengatasi tadi ketertinggalan Di daerah-daerah 3T Supaya masyarakat di daerah 3T juga bisa Menikmati teknologi digital Sebagaimana saudara-saudaranya yang ada di daerah-daerah perkotaan Ya, atau daerah-daerah yang tidak termasuk dalam 3T Ya, jadi daerah remote nanti juga akan menikmati layanan 4G gitu ya Pak ya Di 77 tahun ini misalnya ya Pak ya Ya, tadi saya juga sudah sampaikan misalnya Pengguna internet baru ini Ya, tadi datanya sekian persen Ini dari daerah-daerah tadi Ya, dari daerah-daerah non-metropolitan Ya, jadi itu menunjukkan bahwa terjadi peningkatan akses internet Di daerah-daerah luar kota Ya, di daerah luar kota, di perdesaan, di daerah 3T Itu juga bukti sebetulnya begitu Jadi kalau dulu hanya bisa telepon Besok sudah bisa internet ya Pak ya? Ya, karena 4G kan begitu ya 4G dan kita kan sudah menghapus 3G Ya, tapi 2G masih ada Ya, mungkin ada sebagian orang Di Indonesia yang masih Menggunakan HP hanya untuk bertelepon Atau mengirim teks Itu juga kita fasilitasi Tetapi 3G kita akan hapus Dan 4G kemudian tadi sudah saya sebutkan Kita mulai Memasuki era 5G Ya, ada tiga operator Yang sudah mendapat Apa namanya Surat kelayakan Untuk mengoperasikan 5G Tadi ada XL Telkomsel Dan Indosan Pak, secara kumulatif Ada Sudah berapa persen Kira-kira ini Keterjangkauan Daerah Pelosokan Pak? Ya Sampai akhir tahun lalu Ya, sampai akhir tahun lalu Ya, itu Datanya 70-80 persen Ya 82 sekitar itu 70-82 persen Ya, tentu saya sekarang sudah lebih Bertambah lagi ya Karena itu data akhir tahun lalu Ini kita sudah Masuk bulan ke-8 Ya, bulan ke-8 Ini kan targetnya di 2024 Kita harapkan Semua sudah terkoneksi Ya, tentu saja ada daerah-daerah Yang masih Belum bisa Karena memang Lokasinya Begitu Tapi kita upayakan dengan Tiga jenis teknologi tadi itu Baik Baik, terima kasih banyak Pak Usman Kangsteng Atas keynote speech-nya Dan sedikit Dialognya Sekali lagi terima kasih Selamat sore Terima kasih Terima kasih Sehat selalu Pak Usman Ya, Pak Mirsa Kita berlanjut Ke diskusi Kita kembali Kita ke Pak Mirsa Fahis Presiden Direktur Smartfren Ya, Pak Mirsa Bagaimana industri telekomunikasi Khususnya Smartfren ini Menyikapi situasi dan tantangan terkini Di satu sisi pandemi sudah mulai membaik Di sisi lain ada tantangan-tantangan global yang mulai bermunculan Nah, bagaimana industri menyikapi ini Pak Ya, jadi Kalau kita melihat Digital Apa istilahnya Digital space Digital World Dari hulu ke hilirnya ini Memang banyak sekali Pemain-pemain Yang betul-betul Fokus pada bidangnya masing-masing Nah, kita para penyelenggara telekomunikasi ini Sebetulnya dari awal Fokus kita adalah di platformnya Di infrastruktur telekomunikasinya Yaitu berupa Kalau hari ini kita kenal dengan istilah Kitalah yang menyelenggarakan konektivitinya Karena tanpa konektiviti Semua internet tadi tentu Tidak akan bisa diakses Semua yang namanya Layanan-layanan digital Business digital Dan semua yang menunjang ekonomi secara di situ Juga tidak akan bisa jalan Ini fokus kita Jadi seperti tadi Dijelaskan oleh Pak Usman Bahwa Pemerintah sekarang pun Sedang Giat-giatnya Untuk Mencoba Menutup area-area Yang sampai hari ini Belum terjangkau Dengan apa yang namanya konektivit Tentu saja Bekerja sama dengan Para operator telekomunikasi Nah, kita harapkan Area-area yang tidak terjangkau Konektiviti ini Makin pari, makin sedikit, makin kecil Sehingga inklusif Rate daripada Penduduk Indonesia terhadap Pelayanan digital Ini akan makin naik Ya, mudah-mudahan Tentu harapan kita Akan mencapai 100% Jadi semua penduduk Indonesia Yang sudah Saatnya Untuk berinteraksi Dengan dunia digital Akan punya Akses ke internet Menurut survei terakhir Hari ini Sudah 200 juta lebih Penduduk Indonesia Yang mempunyai Akses internet Kalau saya gak salah 202 juta Ini angka yang bukan Main tudinya Karena ini sudah mencapai Kurang lebih 76% Dari penduduk kita Kurang lebih Nah, apa maknanya ini semua Bagi kami-kami Para operator telekomunikasi Yang pertama adalah Masih merupakan tugas Kami yang utama Untuk menyediakan Sebuah layanan Yang istilahnya Ibu Dian tadi adalah Menghidangkan sebuah customer experience Yang bukan main Nikmat Kita-kita sebagai pengguna internet Bisa merasakan Pada saat kita nyaman Menggunakannya Kita buka apapun video Kita chatting Kita ngobrol secara video Dengan keluarga Kalau gak putus-putus Kalau enak Gak ada jeda Gak ada yang berebet Pasti lupa sama kami-sama Tapi begitu ada sedikit aja Internetnya Gak sesuai dengan harapan Nonton film Putus-putus Pas tegang-tegangnya Pasti ingatnya operator Tapi bukan ingat baiknya Ini ngapain sih operator Ini rusak terus Tapi inilah tantangan Daripada Sebuah platform telekomunikasi Di negara yang bukan main Luasnya seperti Indonesia Namun tidak berupa Daratan semuanya Yaitu berupa pulau-pulau Jadi kalau tadi Diceritakan oleh Pak Usman Bahwa ada pada tahun lalu Masih 13 atau 13 atau 12 ribu lebih Desa Yang belum punya akses internet Ini sebetulnya adalah Desa-desa yang betul-betul Yang pelaksanaan pembangunannya Membutuhkan effort Yang bukan main Inilah tugas kita bersama Dan ini bagi Kami-kami perusahaan telekomunikasi Merupakan tantangan terperat Untuk bisa mencapai Angka yang mendekati 100% Lalu apa yang kedua Yang kedua adalah Kita melihat memang Kebutuhan Atau traffic data ini Ya mungkin juga Ditrigger oleh pandemi kemarin Meningkatnya luar biasa Kecepatan pertumbuhan data Dalam dua tahun ini Itu mencapai kurang lebih Bisa lebih dari Dua kali liga Sementara di saat pandemi Justru Banyak sekali Keterbatasan-keterbatasan kita Dalam memfasilitasi Pembangunan Dalam memfasilitasi Kebutuhan lonjakan data Nah inilah kejar-kejaran ini Yang juga merupakan Tantangan bagi kami Yang Ya kita patut bersyukur Kalau kita lihat di data Smart friend sendiri Misalkan Kita berhasil menyelesaikan Satu pembangunan Justru yang dua tahun terakhir ini Growth Jumlah BTS kami Yang luar biasa Jadi pada akhir tahun yang lalu Kita bisa Mencapai Angka 41.000 BTS Yang berhasil kita On-kan Untuk melayani Para pelanggan kami Dan tentu saja Sampai sekarang ini udah Delapan bulan Sejak akhir tahun lalu Maka kita lihat Bahwa angka Pembangunan kita juga Jauh lebih cepat Dibanding justru Tahun-tahun sebelumnya Yang tidak Jadi di saat Keterbatasan Untuk kita bergerak Dalam membangun ini Sedang banyak sekali PPKM yang lalu Dan lain-lain Namun justru Pencapaian kita yang Bukan main Cruise Nah Lagi-lagi Ini merupakan Sebuah keadaan Yang juga Ya inilah Sifat kita Kalau ditekan Justru makin Kita akan Berkreasi segala macam Nah oleh sebab itu Di satu sisi Memang pandemi Membawa banyak hal Yang kita sendiri tahu Kesulitan-kesulitan Depan kita Tapi di sisi lain Ini mendorong Adanya percepatan-percepatan Pembangunan digital Di negara ini Yang ini juga Merupakan tugas kami Para operator Telekomunikasi Nah kemudian Yang berikutnya lagi Yang kita Sedang antisipasi Adalah Meledaknya Tadi Layanan-layanan digital Di satu sisi Ini merupakan Satu peluang Buat kami-kami Para penyelenggara Telekomunikasi Bahwa Mereka lah Para penyelenggara Penyelenggara Digital ini Yang mengakibatkan Jumlah Data yang dikonsumsi Oleh masyarakat Melalui jaringan kami Juga meningkat Tapi di sisi lain Ini banyak sekali Tentu Hal-hal yang perlu kita Ya quote-unquote Kita atur ulang Dalam arti Banyak sekali Yang kemudian Kita harus lihat Bagaimana aspek-aspek Perlindungan masyarakat Perlindungan pelanggan Juga demikian juga Dengan keamanan-keamanan Dari transaksi Ini semua yang hari ini Juga menjadi tantangan Bagi kami Ketika sebuah Transaksi Fraud terjadi Melalui jaringan kami Padahal kami Hanya menyediakan Jalannya Kami tidak pernah tahu Apa yang lewat Tapi tetap Bahwa kami pun Harus ikut Bertanggung jawab Apa yang sedang Terjadi di jaringan kami Untuk kami tunjukkan Bahwa jaringan kami Tetap aman Dari gangguan-gangguan Fraud tersebut Kita tahu juga Bahwa masyarakat Sekarang banyak sekali Diganggu oleh Dampak daripada Digital ini Yaitu Penipuan-penipuan Dengan tema Yang sekarang kita Ketahui dengan istilah Social engineering Nah social engineering Ini pula Yang juga Membutuhkan Banyaknya edukasi Edukasi Ke masyarakat Yang juga Merupakan Salah satu bagian Dari Yang kita lakukan Seperti penyelenggara Telekomunitas Nah inilah Hal-hal yang memang Operator telekomunikasi Disamping Melihat Banyaknya peluang Untuk tumbuh Banyaknya tugas Untuk memperluas jaringan Tapi di sisi lain Kita juga Mencoba Untuk mengatasi Dampak-dampak negatif Daripada Petumbuhan Semua Yang penting Bagi kami Para penyelenggara telekomunikasi Adalah Bagaimana kami Dapat melayani Pelanggan Sesuai dengan Keputuannya Sesuai dengan Dengan ekspektasinya Dan tentu saja Dengan harga Yang terjangkau Seperti apa yang dilakukan Oleh smart trade selamat Itu kira-kira Baik Terima kasih Pak Mirsa Cukup panjang lebar Tapi nanti kita akan Perdalam lagi Kita bergeser dulu Ke Pak Saki Bramono VP Corporate Communication Telkomsel Ya Pak Saki Dengan Berbagai Dengan Perkembangan Infrastruktur Yang disampaikan Oleh Pak Dirjen Tadi Yang sedang Dan akan Direalisasikan Oleh pemerintah Sejauh mana Sejauh mana Signifikan Ini Sudah Berdampak Berguna Buat industri Terutama untuk Mempengaruhi kinerjanya Ya Pak Gimana Pak Oke Mbak Dato Makasih Saya kira Mungkin Mungkin clear ya Jadi saya rasa Semua Operator telekomunikasi Khususnya di Indonesia Dan juga Secara global Tadi sudah dijelaskan juga Pahamak Budian Dan Pak Mirza Permasalahan sama Bahwa Pendapatan kita Dari sisi Legacy bisnis kita Atau dari sisi Voice Dan SMS Semua Mengalami penurunan Jadi semua Kita semua Sudah melakukan Operator Mau gak mau Harus melakukan Transformasi Secara digital Untuk bisa menggantikan Pendapatan kita yang turun Dari bisnis Legacy kita Nah mungkin Memang masing-masing Operator punya Strategi yang berbeda Untuk bagaimana Kita bisa Meningkatkan performansi kita Kinerja Perusahaan kita Untuk Replace Semua Penurunan pendapatan Dari legacy bisnis kita Kalau kami Kalau kami di Telekomsel Memang Sudah punya Roadmap Yang cukup Clear Untuk 10 tahun Kedepan Bagaimana kita Bisa Mencari Sumber baru Untuk Atau kita sebut Sebagai New revenue Generator Beyond connectivity Jadi tidak hanya Connectivity saja Yang bisa menjadi Sumber pendapatan kami Tapi bagaimana Dari Digital platform Digital services Bisa menjadi Sumber pendapatan kami Yang baru Kedepannya Baik Masih Kita makan lagi Cukup Kita akan Terdalam lagi Nanti Pemirsa Menarik sekali Perbincangan kita Dengan para narasumber Kita akan Membahas Lebih dalam Tepik ini Setelah Jidang berikut Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Dan baik Kita lanjutkan kembali Diskusi ini Dengan Saya ingin kembali Ke Bu Dian Ya Bu Dian Tadi dijelaskan juga Oleh Pak Dirjen Bagaimana upaya Pemerintah Untuk Mengembangkan Jaringan 4G Jaringan 5G Maaf Jadi Kalau dari sisi Excel sendiri Bagaimana Inovasi Dan pengembangan 5G ini Dan proyeksinya Ini akan seperti apa Bu Terima kasih Mbak Retno Untuk pertanyaannya Memang kan Kalau industri telekomunikasi Itu Perkembangan Teknologinya Sangat cepat Ya Dan kalau kita Tidak mengikuti Itu nanti Ketinggalan zaman Ya Nanti kita kalah cepat Dari Perubahan yang terjadi Di kalangan pelanggan Ya Nah sekarang Yang ada di depan mata Untuk perubahan baru Teknologi baru Adalah 5G Ya Jadi Sebetulnya Sejak beberapa tahun Yang lalu Excel dan saya yakin Semua operator Itu mempersiapkan diri Untuk 5G Karena memang 5G ini Mempunyai Kebutuhan Yang lumayan tinggi Terhadap Infrastruktur penunjangnya Yang pertama Adalah Transport network Transport network Karena Kalau dengan 5G Itu nanti Kapasitas transport Jauh lebih besar Sehingga kita Harus melaksanakan Fibrilisasi Jauh lebih Intens Untuk 5G ini Dibandingkan Untuk 4G Ya Kemudian juga 5G ini Ini akan Bisa diimplementasikan Dengan spektrum Yang beragam Ya Sehingga juga Kita bisa Harus Bisa Meakomodir Spektrum Spektrum tersebut Yang Implikasinya Adalah Jumlah Seid kita Bisa jauh Lebih banyak Atau harus jauh Lebih banyak Dan jumlah Atau jarak Antara seid itu Menjadi jauh Lebih Sempit Tapi Di luar Persiapan spektrum Ada beberapa hal lain Yang juga harus Disiapkan Yang pertama Tentu Yang berhubungan Dengan Regulator Juga pemerintah Adalah Ketersediaan spektrum Untuk 5G Yaitu spektrum Yang betul-betul Untuk spektrum 5G Karena memang Kalau 5G itu Memerlukan Spektrum Dengan bandwidth Yang lebar Nah spektrum Yang sekarang ada Yang digunakan Untuk 3G Maupun 4G Itu tidak cukup Lebar Untuk digunakan Supaya kita bisa Mendapatkan 5G Experiennya Seutuhnya Jadi walaupun sekarang Semua operator itu Sudah mempunyai Beberapa Site 5G Itu masih 5G rasa 4G Jadi belum 5G Sepenuhnya Jadi Kita masih menunggu nih Dari Pemerintah Untuk segera Melan Spektrum 5G Sehingga 5G dapat Dinikmati oleh Masyarakat Indonesia Kemudian Selain dari Spektrum Juga Kita harus Melihat Ketersediaan Device Handset 5G Sekarang itu Handset 5G Yang ada itu Masih Dalam Range harga Yang Lumayan mahal Kalau kita Lihat dari Pangalaman-pangalaman Sebelumnya Waktu 3G dan 4G Itu biasanya Adopsi Terhadap Teknologi baru Itu bisa Kalau Device-nya itu Harganya sudah Di bawah 1 juta Jadi baru itu Banyak yang bisa Membeli Nah sekarang ini NZ 5G itu Masih Masih Mahal Kemudian Yang ketiga Yang harus kita Pikirkan Supaya Adopsi 5G ini bisa Efektif Adalah Use case Sebetulnya Untuk apa sih 5G ini 5G ini Membawa Kapasitas yang Besar Kemudian Kecepatan Tinggi Retis yang Rendah Kita Mesti Lihat Ini Use case Yang cocok Itu Apa ya Untuk Konsumer Maupun Untuk B2B Market Sekarang ini Kalau kita Lihat dari Negara-negara Yang sudah Menerapkan 5G Di negara Yang lebih Maju Itu Kelihatan Bahwa Sebetulnya Use case 5G ini Lebih Banyak Muncul Dari Pasar B2B Jadi Untuk Enterprise Seperti itu Karena memang Apa namanya Sayang sekali Misalnya Kalau 5G ini Memang Hanya Digunakan Untuk Internet Misalnya Karena Kalau sekarang Internet Dengan 4G itu Sebetulnya Itu juga Sudah Mumpuni Jadi Kita Kita Masih Melihat Use case Apa yang Akan Diterapkan Sehingga Nanti 5G ini Bisa efektif Dan Bisa win-win Ya untuk Pelanggan Mereka Betul Kebutuhannya Terlayani Kemudian Juga Untuk Operator Juga Kami Bisa Menyediakan Infrastructure Yang memang Nanti Tentu Menghasilkan Bisnis return Yang baik Seperti itu Mbak Redmo Ya ibu Tadi ibu Mengatakan Bahwa Masih Menunggu Regulasi Sampai Kapan Ini Kira-kira Dan Apakah Bagaimana Sembari Menunggu Regulasi Ini Apa yang Dilakukan Oleh Industri Jadi Kalau Dengar-dengar Dengar-dengar Beritanya Tahun ini Tahun ini Tahun ini Paling Telat Spektrum 5G 3.5G Itu Bisa Di Auction Nah Tadi yang Seperti saya katakan Sementara kita Menunggu Itu kita Sekarang sudah Mencoba Menggunakan Teknologi Dynamic Spectrum Sharing Sehingga kita Bisa Memanfaatkan Spektrum Yang kita Miliki Spektrum 3G Dan 4G Untuk Memberikan 5G Layanan 5G Terhadap Masyarakat Jadi Boleh dibilang Ini adalah Stage pertama Supaya kita Melihat Pertama Bagaimana Anime Masyarakat Kemudian juga Bagaimana Kita bisa Mendesain Jaringan 5G Sesuai Dengan Kebutuhan Yang ada Mempersiapkan Kebutuhan Infrastruktur Tadi Seperti Seperti Saya Katakan Melakukan Vibrisasi Site Karena Nanti Kalau 5G Itu Microwave Barangkali Tidak Bisa Memenuhi Kebutuhan Kapasitas Yang ada Sehingga Vibrisasi Site Site Atau Tower Tower Itu Sudah Dilakukan Dan Memang Harus Dilakukan Sambil Kita Menunggu Nanti Spektrum 5G Sebenarnya Bisa Kita Dapatkan Sejauh ini Andi Masyarakat Gimana Sebetulnya Sekarang Masyarakat Sudah Besar Jadi Kami Juga Mendapatkan Banyak Input Dari Pelanggan Atau Pertanyaan Inquiries Dari Pelanggan Mengenai Fabji Tapi Memang Tadi Mbak Retno Use Case Jadi Sebetulnya Fabji Ini Untuk Apa Kecepatan Dan Kapasitas Yang Sebesar Itu Dikurang Untuk Apakah Nanti Untuk Fixed Wireless Akses Untuk Ke Rumah Ataukah Misalnya Kalau Di Korea Itu Banyak Sekarang Digunakan Untuk VR Virtual Reality Augmented Reality Ataukah Nanti Cuma Untuk Online Gaming Misalnya Jadi Memang Apa Namanya Ini Harus Digali Bersama Memang Dengan Konsumer Baik Itu Konsumer Retail Maupun B2B Mengenai Kebutuhannya Karena Kalau Misalnya Kebutuhannya Belum Spesifik Itu Nanti Pemanfaatannya Tidak Optimal Betul Betul Sekali Baik Menarik Sari Ibu Dian Soal 5G Ini Nanti Kita Akan Berbincang Tentang 5G Lebih Dalam Lagi Kita Harus Tergeser Ke Pak Mirza Kembali Pak Mirza Adaptasi Adaptasi Dari Industri Pak Dari Sisi Smart Friend Sendiri Bagaimana Beradaptasi Pasca Pandemi Ini Pandemi Kan Sudah Mulai Berakhir Sudah Kondisi Membaik Bagaimana Industri Mengejar Ketertinggalan Selama Beberapa Tahun Kemarin Jadi Kalau Kita Lihat Memang Saya Katakan Tadi Industri Kita Ini Dibilang Tertinggal Gara-gara Pandemi Nampaknya Tidak Karena Justru Kemarin Waktu Pandemi Itu Pembangunan Di Industri Telekomunikasi Khususnya Di Smart Friend Sendiri Malah Lebih Tinggi Pencapaiannya Dibanding Tahun-tahun Sebelum Ya Tentu Saja Ini Juga Bisa Diteriger Oleh Kebutuhan Akan Layanan Internet Atau Data Di Masa Pandemi Yang Melonjak Bukan Semua Kegiatan Akhirnya Beralih Kepada Online Beralih Kepada Digital Seluruh Transaksional Berubah Menjadi Transaksional Yang Berbasis Digital Ini Yang Menyebabkan Akhirnya Pembangunan Itu Justru Lebih Cepat Dari Masa-masa Setelah Pandemi Nah Apa Yang Kemudian Masa Dari Tantangan Setelah Pandemi Ini Yang Justru Sekarang Kita Rasakan Adalah Ya Perbaikan Daripada User Experience Yang Kedua Adalah Bagaimana Semua Kebutuhan Yang Sekarang Sudah Menjadi Digital Atau Terlanjur Digital Ini Memang Tertampung Dalam Platform Seluruh Operator Yang Adalah Di Smart Trend Sendiri Kami Terus Mengembangkan Segala Hal Yang Menyangkut Connectivity Dan Juga Beyond Connectivity Untuk Apa Beyond Connectivity Beyond Connectivity Adalah Satu Layanan Yang Basisnya Adalah Connectivity Tapi Layanannya Sendiri Itu Merupakan Satu Kreasi-kreasi Digital Yang Berbasis Aplikasi Orang Telekomunikasi Menyebutnya Over the top Namun Kita Lihat Sekarang Ini Semua Dilir Banyak Hal Sudah Terjadi Tidak Sekedar Hanya Kita Belanja Secara E-commerce Tapi Sektor Keuangan Sudah Digital Sektor Transportasi Digital Sektor Logistik Digital Manufacturing Digital Semua Perkebunan Nelayan Serba Digital Ini Merupakan Satu Tantangan Bagaimana Kita Kemudian Bisa Berkolaborasi Semua Layanan Tadi Tidak Mungkin Disediakan Sendirian Oleh Telekomunikasi Karena Membutuhkan Disiplin Yang Bermacam Multi Saya katakan Multidisiplin Oleh Sebab Itu Kata Kunci Daripada Perkembangan Dunia Telekomunikasi Berikutnya Adalah Saling Berganding Tangan Berkolaborasi Bermitra Dengan Bermacam-macam Sektor Dengan Begitulah Kemudian Semua Platform Ini Bisa Disediakan Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Tadi Apakah Itu 4G Apakah Itu 5G Itu Hanyalah Sekedar Solusi Teknologinya Tapi Yang Paling Penting Tadi Kalau Saya Pinjam Istilah Ibu Dian Tadi Adalah Use Case Jadi Apa Sih Sekarang Yang Dibutuhkan Oleh Seluruh Pengguna Internet Ini Berikutnya Setelah Pandemi Semua Sektor Masuk Digital Semua Kegiatan Kehidupan Manusia Sehari-hari Basisnya Sudah Digital Apa Yang Masih Belum Bisa Terlayani Oleh Telekomunikasi Hanya Dengan Kolaborasi Bersama Mereka Kita Bersatu Untuk Mengembangkan Ini Semua Agar Kita Maju Bersama Sama Dan Tentu Saja Ini Semua Demi Kemajuan Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Setelah Pandemi Tanpa Digital Ekonomi Indonesia Nggak Akan Tumbuh Bisa Secepat Kita Boleh Dikatakan Sesuai Dengan Sembuayan G20 Maupun Juga Sembuayan Kita Memperingati 77 Tahun Semuanya Mengatakan Bagaimana Kita Merecover Lebih Cepat Lebih Kuat Dan Tentu Saja Ini Semua Paling Penting Adalah Basisnya Adalah Digital Inilah tugas Kami Semua Tugas Smart Tugas Excel Tugas Telekomsel Dan Seluruh Pemain Di Infrastruktur Telekomunikasi Dan Juga Ekosistem Digital Mari Kita Bersama Sama Kita Lewati Pandemi Sudah Mari Kita Bangkit Kembali Kita Inginnya Betul-betul Kita Bangkit Bersama-sama Menjadi Satu Negara Yang Sehat Dan Sejahtera Berbasis Digital Baik 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 Pak Mirsa Kita Bergeser Ke Pak Saki Pak Saki Tadi Pak Mirsa Mengatakan Bahwa Selama Pandemi Itu Ternyata Kebutuhan Akan Digitalisasi Sangat Tinggi Bagaimana Tantangan Pasca Pandemi Kebutuhan Tentu Pertumbuhan Akan Semakin Tinggi Dan Bagaimana Telkomsel Merespon Kebutuhan Tersebut Bagaimana Upaya Untuk Mengembangkan Layanan Publik Silahkan Oke Mbak Retno Mungkin Key points Tadi Kalau dari Sisi Infrastruktur Jadi Itu ada Pemerataan Bagaimana Tadi Pak Dirjen Sudah Sampaikan Sangat Clear Message Juga Dari Presiden Tidak Tidak Ada Satupun Suatu Daerah Atau Satu Area Baik Yang 3T Tidak Tercover Dari Sisi Jaringan Internet Itu Yang Menjadi Semangat Kami Para Operator Di Indonesia Untuk Bisa Sama Membangun Dari Seluruh Daerah 3T Itu Adalah Satu Poin Terkait Dengan Infrastruktur Yang Memang Terus Kami Bangun Tidak Hanya 4G Kami Masuk Juga Ke 5G Seperti Tadi Sudah Budian Sampaikan Tapi Memang Ekosistem Di 5G Ini Memang Masih Banyak Yang Harus Dibenahi Dari Beberapa Infrastruktur Termasuk Transport Tadi Sudah Sampaikan Bagaimana Fiber Fiber Sasi Atau Backbone Harus Tersedia Dengan Baik Dari Mulai Daerah Untuk Yang Bisa Dikover 5G Spektrum 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 Pemerintah Yang Memang Harus Juga Didorong Bagaimana Bisa Menyediakan Spektrum Yang Sangat Lebar Untuk Bisa 5G Dipakai Secara Baik Dan Bermanfaat Dan Mungkin Poin Yang Dari Sisi 5G Use Case Kalau Saya Lihat Mungkin Di Indonesia Secara Consumer Market Use Case Memang Untuk 5G Memang Masih Sedikit Kalau Untuk Yang Kita Pakai Karena Mostly Kalau Kita Lihat Dari Data Yang Akses Kepada Platform Atau Aplikasi Masih Gaming Mobile Gaming Atau TikTok Atau Instagram Saya Rasa Kalau 5G Secara Experience Itu Dipakai Hanya Untuk Akses Itu Too Much Mungkin Buat Pelanggan Dan Juga Youtube Misalnya Itu Yang Memang Use Case Yang Di Konsumer Yang Memang Pada Sekarang Di Indonesia Masih Belum Terbentuk Dari sisi Ekosistemnya Kalau Di B2B Atau Di Enterprise Memang Ada Beberapa Use Case Untuk Private Network Untuk 5G Untuk Korporasi Memang Membutuhkan Jaringan 5G Dan Sudah Banyak Menjadi Benchmark Dari Perusahaan Di Luar Negeri Kalau Untuk Dari Sisi Konten Atau Digital Mbak Retno Mungkin Dari Setelah Pandemi Ini Tadi Pak Mirza Juga Sampaikan Kami Operator Lebih Baik Untuk Bangsa Dan Negara Ini Memang Kita Harus Saling Kolaborasi Antara Semua Operator Untuk Bagaimana Mengembangkan Semua Potensi Digital Dan Untuk Meningkatkan Semua Pertumbuhan Setelah Pasca Pandemi Ini Dan Kami Takomsel Juga Telah Mempunyai Roadmap Juga Sudah Membangun Beberapa Menjalankan Beberapa Plan Salah Satunya Kita Kemarin Waktu Pas Februari Kemarin Kita Sudah Melahirkan Anak Perusahaan Baru Indico Yang Merupakan Perusahaan Yang Menjadi Holding Company Untuk Vertical Bisnis Digital Untuk Bisa Provide Semua Kebutuhan Atau Solusi Bagi Pelanggan Untuk Bisa Masuk Di Ekosistem Kami Di Telkomsel Saya Rasa Mungkin Itu Mbak Dari Saya Untuk Bisa Kita Semua Memangat Yang Sama Spirit Yang Sama Di Antara Semua Operator Dan End up Bagaimana Kita Bisa Menjaga Industri Ini Menjadi Lebih Sehat Itu Mungkin Spirit Yang Sama Sama Kami Miliki Dengan Semua Operator Dan Bersama Juga Dengan Semua Stakeholders Dan Sama laluan Sama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita tiba di penghujung acara Tapi sebelumnya untuk menutup diskusi ini Saya minta kepada para narasumber Untuk memberikan closing statement Dari tepik yang sudah kita bahas Singkat saja kita mulai dari Ibu Dian Siswarini Direktur Utama XL Asia Silahkan Ibu Dian Ya terima kasih Jadi dunia telekomunikasi adalah dunia industri yang perputarannya sangat cepat Jadi clock speednya itu lebih cepat dari industri-industri yang lain Hal ini tentu harus kita cermati bersama Supaya kita tetap relevan Kita baik itu operator Kemudian pelanggan Maupun juga regulator Tetap relevan Di dalam menikapi apa yang terjadi Dalam industri telekomunikasi ini Industri telekomunikasi Menyumbang terhadap Perkembangan ekonomi Indonesia Pertumbuhan GDP Dan semua operator Tetap komit Untuk memberikan yang terbaik Untuk bangsa ini Lagi sekarang Dalam menyambut 77 tahun Kemerekaan kita Nah ini bisa kita jadikan momentum Untuk kita bersama-sama Meningkatkan lagi Layanan kepada para pelanggan Layanan kepada semua pemangku kepentingan Sehingga kita bisa meningkatkan Digital ekonomi Indonesia Mungkin itu saja Mbak Redno Baik terima kasih Kemudian kita ke Pak Mirza Fakis Presiden Direktur Smart Trend Silahkan Pak Mirza Industri digital telah memberikan bukti Bahwa dengan basis digital Indonesia tumbuh pesat Masyarakat cerdas Dan kehidupan dari manusia Indonesia Telah berada pada level yang jauh lebih baik Dibanding sebelum ada digital Kecepatan pertumbuhan daripada Kesejahteraan Yang dirasakan Akibat Enabler dari industri digital ini Saya yakin dirasakan oleh semua masyarakat Oleh sebab itu Mari kita jaga Pertumbuhan yang sudah menunjukkan Angka yang baik ini Jangan nanti kita nodai Dengan hal-hal yang Kira-kira tidak positif Bagi kehidupan kita berikutnya Operator telekomunikasi Termasuk Smart Trend Komit Untuk ikut mengembangkan Infrastruktur digital Ekosistem digital Dari hulu ke hilir Dan kita semua Yakini bahwa dengan Banyaknya Keterbukaan Banyaknya layanan Banyaknya variasi Yang dapat dinikmati oleh masyarakat Yang telah nantinya Dihidangkan oleh Smart Trend ini Ini juga ikut Menambah Angka pertumbuhan Ekonomik Indonesia Di kemudian hari Indonesia akan bangkit Indonesia akan Menjadi negara yang kuat Dan semua itu berbasis kepada Dunia digital Mari kita Sambut bersama Era kebangkitan Indonesia ini Mari semua pihak Seperti tadi dikatakan Kita para pelaku industri Para pelanggan Pemerintah Dan semuruh pemain ekosistem Sama-sama punya komitmen yang sama Bahwa digital Merupakan tulang kumbung Pertumbuhan Bangsa Dan ekonomi Indonesia Kedepat Terima kasih Baik Dan yang terakhir adalah Pak Saki Silahkan Pak Saki Bramono Terima kasih Mbak Retno Kita melihat ya Jadi potensi ekonomi digital Indonesia Di tahun 2025 Ya Ini sudah di depan mata Sekitar 146 miliar USD Atau sekitar Lebih dari 2000 triliun Jadi Kami Para pelaku Di industri telekomunikasi Memang sudah saatnya Saring prokrobasi Bagaimana menciptakan Iklim industri yang lebih sehat Dan kita bisa Bersama-sama Kita tidak hanya menjadi penonton Tapi juga menjadi Pemain ya Untuk bisa Ikut menikmati lah Potensi ekonomi digital kita Sebesar 2000 triliun Di 2025 Yang akan datang Jadi kami harapkan Semua stakeholders Termasuk regulator Operator dan juga Para operator di Indonesia Bisa saling menjaga Bagaimana sama-sama Kami bisa tumbuh Dan juga bisa menjaga Industri telekomunikasi Bisa menjadi lebih sehat Dan akan berdampak Rada PDB Pendapatan dari domestik Terima kasih telah menjaga Dan mendukung Pertumbuhan ekonomi Indonesia Kedepannya jauh lebih baik Kita kali ini bermanfaat Bagi semua Dan pemirsa yang menikmati Apa namanya Menikmati Siaran hari ini Sampai disini Kami menemani Anda Akhir kata Saya Ratna Siewistiwati Dan seluruh kru yang bertugas Pemirsa undur diri Dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mbak Rathno Terima kasih Mbak Rathno Sehat selalu Amin Terima kasih semua Bapak Ibu Terima kasih